Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya dan dalam tutorial kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana caranya memasukkan atau menambahkan lower dirt atau title atau text di OBS ini. Nah caranya sangat mudah sekali teman-teman, sebelum terlebih jauh video ini mohon teman-teman yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe, karena dengan subscribe teman-teman baru saja mendukung channel ini untuk terus berkembang di dunia youtube. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan jangan lupa di share dan klik like dan komen. Baiklah teman-teman, dalam tutorial kali ini saya jelaskan sekali lagi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menambahkan lower tier ke aplikasi OBS ini dengan mudah. Caranya adalah sebagai berikut, teman-teman harus mendownload terlebih dahulu animasi lower tier, disini adalah animate lower tier with dockable control panel versi 1.6, langsung di obsproject.com ya teman-teman. Dan untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi videonya teman-teman, tinggal cek saja. Dan sekarang kita akan mendownload animasi ini untuk lower tier ini, mohon maaf kalau saya menyebut kata lower tier agak gimana, jadi harap dimaklumun ya teman-teman. Oke sekarang kita akan download ini, klik tombol download, lalu kita tempatkan di folder download disini. Oke kita save, dan sekarang sudah terdownload filenya gak besar, hanya 280an kilobytes saja teman-teman. Ini dia, oke sekarang kita akan ekstrak file ini, karena ini formatnya zip ya, kita akan ekstrak, klik kanan disini, di file ini kita klik kanan, kita pilih ekstrak here. Nah sekarang kita mendapatkan folder baru, hasil ekstrakkan dari ini tadi, animate lower tier ini. Kita klik disini, kita lihat isinya ada 3 folder dan 3 file, dan folder ini akan kita masukkan ke folder instalasi OBS. Kita klik kanan disini, lalu kita copy, lalu kita cari folder instalasi OBS, di C, program file, kemudian OBS studio, dan disini kita paste kan. Folder tadi kita paste, continue. Nah setelah dipaste seperti ini, kita akan melihat tampilannya seperti ini teman-teman, animate lower tier. Kita coba cek sekali lagi, ada 3 folder dan 3 file disini. Nah kita buka di lower tier ini, di lower tier ini kita buka, kemudian kita double klik di control panel. Nah ini, tampilannya seperti ini teman-teman, tampilannya seperti ini, nanti ini akan kita masukkan ke OBS. Caranya adalah, kita buka aplikasi OBS, kemudian di OBS ini kita pilih menu view, lalu pilih dock, kemudian kita pilih custom browser dock. Nah seperti ini, nah disini kita beri nama, misalnya lower tier, seperti itu. Dan urlnya, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat ini ada urlnya, kita copykan url ini, kemudian kita paste kan di OBS. Kita paste disini, oke. Setelah itu, kita klik tombol apply, nanti akan ditampilkan lower tier seperti ini ya teman-teman. Oke, nah kita sekarang bisa close ini ya, close. Nah sekarang, docking ini bisa kita tempatkan posisinya sesuai dengan keinginan kita. Umpamanya diletakkan di bawah sini, atau di samping ini. Dimana yang dirasa mudah untuk diakses, mudah untuk mengaksesnya teman-teman. Tapi disini saya menempatkannya di samping ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang teman-teman bisa lihat disini terdiri dari ada 4 lower tier yang bisa kita tampilkan sekaligus di OBS ini. Dengan mengklik satu tombolnya aja. Kalau kita klik tombol ini, nanti lower tiernya muncul. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa lower tier ini belum muncul? Masih ada satu proses lagi yang harus kita kerjakan ya teman-teman. Yaitu, di resource ini kita harus menambahkan browser. Kita ulangi. Di source ini kita tambah browser. Di sini kita kasih nama lower tier. Nah itu kita tinggal tombol OK. Nah, lalu disini kita akan memilih local file. Local file-nya kita browse posisinya. Tadi di program file di OBS Studio. Lalu di animate lower tier. Kemudian di lower tier. Lalu kita pilih browser source. Ini dia. Klik disini. Lalu klik open. Dan lebarnya kita bisa sesuaikan dengan resolusi laptop atau PC kita. Nah disini saya memilih 1920. Dan height-nya tingginya 600 pixel. Sesuai dengan resolusi laptop yang saya gunakan. Lalu ini kita hapus custom CSS ini. Kemudian disini kita centang. Suit down source when not visible. Lalu disini juga dicentang. Repress browser when since becomes active. Dan terakhir kita klik tombol OK. Nah teman-teman bisa lihat ini dia hasilnya. Ini bisa kita pindahkan ke bawah. Oke seperti ini. Atau sesuai dengan tempat dimana kita menginginkan untuk lower tier-nya nanti ditampilkan. Nah seperti ini. Sudah jadi lower tier-nya. Kemudian kita bisa menon-aktifkan ya dengan klik tombol ini saja. Nanti lower tier-nya animasinya akan hilang. Dan kita bisa tampilkan dengan klik disini lagi. Oke muncul. Lalu di main setting ini kita bisa klik di show more. Kemudian kita bisa mengatur times-nya. Umpamanya disini saya pilih Redmi. Yang menurut saya cantik. Atau pilih Acri. Ini saya coba disini aja ya teman-teman. Dan ini ada beberapa tombol cek atau centang. Kita langsung ke customs. Disini kita bisa memilih default logo. Nah ada 4 default logo yang bisa kita gunakan disini. Nah logo ini teman-teman bisa masuk ke folder logo di C tadi. Kemudian program files, OBS studio, animate lower tier, kemudian logos. Nah disini ada 4 logo yang ditampilkan disini ya teman-teman. Sorry. Yang ditampilkan disini tadi. Nah itu sumbernya dari sini ya teman-teman. Kita bisa ganti dengan logo yang kita inginkan. Umpamanya saya mengambil logo saya ini copy. Kopikan ke C. Program files. Lalu OBS studio. Ini matte lower tier. Kemudian logos. Saya paste kan disini. Continue. Oke seperti itu logo yang saya mau. Kita klik di default logos. Lalu kita choose image. Kita masuk ke C. Program files. Kemudian cari OBS studio. Dan disini logos. Kita gunakan logo ini. Open. Lalu klik OK. Seperti ini. Nah kemudian kita bisa disini di lower tier 1 ini. Kita bisa ganti logonya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini. Oke. Lalu kita bisa tampilkan. Seperti ini. Oke ini udah tampil dengan logo. Nah kita bisa ganti juga times animasinya dengan misalnya di nomor 2. Tapi ini gak ada logonya ya teman-teman. Disini. Nah ini non-aktif. Kalau di satu ini aktif logonya. Ini. Kita bisa aktifkan logonya. Tapi di animasi yang model kedua ini gak termasuk logo. Yang model ketiga. Seperti ini bisa kita masukin logonya seperti ini. Kita klik ini aja untuk mengaktifkan dan mengaktifkannya. Logonya. Dan tagnya bisa kita ganti aja. Umpamanya disini. Harry. Kiss. Lanto. Kemudian jabatan saya apa. Umpamanya. Anggap aja youtuber Harry Kiss untuk 16. Seperti itu. Dan. Bisa di hide langsung. Tekan tombolnya aja. Kemudian. Yang tak kalah menariknya adalah. Disini kita bisa memilih custom font. Dengan cara mengimport url dari font yang akan kita gunakan. Dan ini akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya ya teman-teman. Lalu di menu sistem ini. Kita bisa membackup settingan ini. Menjadi satu file. Nah teman-teman. Anggap saja sekarang. Lower tier teman-teman sudah di setup sedemikian rupa. Ada lower 1. Lower 2. Lower 3. Dan 4. Dan sebagainya. Logo-logonya juga udah dimasukin. Terus pengaturan-pengaturan yang lain. Untuk mempercantik lower tier ini. Sudah teman-teman lakukan. Nah sekarang kita bisa menyimpan pengaturan ini. Dalam satu file. Caranya adalah. Klik tombol tambah ini. Di show more. Disini kita masuk ke menu sistem. Kita bisa export. Settingan-settingan ini. Menjadi satu file yang bisa kita import. Di kemudian hari. Nah sekarang kita export. Disini. Muncul copy to clipboard. Seperti ini. Kita klik kanan. Dan pilih copy. Lalu kita buka aplikasi notepad. Di laptop masing-masing ya. Notepad. Notepad. Kita paste disini. Dan file-file ini kita akan simpan. Nah sekarang kita akan klik file disini. Kemudian pilih save. Nanti kita akan simpan file ini. Katakanlah di folder. Mana ya. Di folder desktop. Disini kita kasih nama backup. Setup. Lower tier. Oke. Kita akan simpan disini. Lalu disini kita kasih nama backup. Titik json. Seperti itu ya teman-teman. Formatnya backup titik json. Klik save disini. Oke udah selesai. Nah. Sekarang kita akan coba. Kita reset. Pengaturan ini. Kita kembali ke pengaturan awal. Reset. Seperti instalasi pertama kali. Nah kita akan menggunakan. Pengaturan yang sudah kita export tadi. Kita klik tambah. Ke show more. Lalu kita klik di sistem. Kemudian kita import. Importnya itu adalah. Di desktop tadi disini. Di desktop ini ada folder yang kita masukin tadi. Ada backup. File disini. Kemudian kita klik open. Setelah di open. Nah maka. Setup yang semula tadi. Sudah kembali. Seperti. Biasa. Seperti pengaturan awal tadi. Seperti itu ya teman-teman. Nah disini kita bisa mengatur. Bisa menampilkan. Lower tilt nya. Disini bisa kita pilih. Animasi yang kita gunakan. Misalnya animasi 2. Disini modelnya seperti ini. Ini tidak termasuk logo ya. Animasi 1. Ini sudah termasuk logo. Kita tinggal on kan logonya disini. Ya logonya ditampilkan. Kemudian ini adalah untuk memperbesar. Jika dirasa kecil. Kita klik sampai 50. Atau diperkecil. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini adalah untuk menggeser ke kanan. Dan di bawahnya untuk menggeser ke kiri. Dan ini adalah untuk menggeser ke atas. Dan ini untuk menggeser ke bawah. Seperti itu. Nah mudah sekali teman-teman dalam pengoperasiannya. Ini untuk mengganti font. Sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa font yang sudah default disini. Kita tinggal pilih saja. Sesuai dengan keperluan kita saja ya teman-teman. Dan disini untuk mengganti text nya. Tinggal kita ganti dengan apa yang kita perlukan. Dan ini juga ada pengaturan-pengaturan jarak. Untuk mempersempit text ini. Seperti itu. Oke. Ini di bawah ini juga ya. Oke teman-teman. Jadi mudah sekali bukan untuk menampilkan lower tier ke OBS kita saat melakukan live streaming. Kemudian untuk setup-setup lain di lower tier ini nantikan di video saya selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Yang belum subscribe jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa klik tombol like. Jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan jangan lupa di share ke sosial media teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan salam.